Hai sebagian orang mengatakan doa itu cuman ibadah murni yang dia tidak ada pengaruhnya terhadap takdir atau terhadap keadaan ini sebagian orang berpendapat seperti itu dan Hai kalau dibilang ini ibadah mahdoh ibadah murni ibadah selain doa pun memberikan efek bukankah ketika antum salat dengan khusyuk itu memberikan efek pada kejiwaan antum iya bukankah ketika antum membaca Al-Quran itu memberikan efek pada jiwaan antum iya bukankah ketika antum sadaqah dan antum melihat tangisan orang yang antum sedukahi bukankah itu berefek kepada kebaikan diri antum iya maka lebih-lebih ketika doa yang itu merupakan interaksi antara antum dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka doa memberikan efek kepada kehidupan kita dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala jadi lahu takfir ya jadi bukan min ghairi anyakuna lahu takfir lahu takfir doa lahu takfir ada efeknya wala farqa inda hadil inda hadal mutakaisi bainal du'ayu bainal imsaki anhu bilqalbi walisani fi takfiri fi husulin matlub bagi orang yang berlagak pandai ini tidak ada bedanya antara ad-doa dengan antara alimsak antara berdoa dengan diam berdiam enggak ada sama aja diam secara lisan atau hati sama aja yang berdoa dengan itu sama cuma bedanya yang berdoa dapat pahala yang tidak berdoa tidak gitu ya toh intinya apa intinya semua kembali ke takdir Allah jadi dia enggak perlu doa ya enggak papa enggak bahkan disini kalimat itu batil karena seseorang kalau enggak berdua enggak mau pernah enggak pernah memperdoa Allah ta'ala akan murga padanya gimana gitu ya jadi orang yang melakukan imsak dengan kolbu atau imsak dan lisan kolbunya tidak berdoa kepada Allah lisannya tidak berdoa kepada Allah dianggap sama dengan orang yang berdoa sama dari segi takdir bedanya cuman dipahala saja gitu na'udzubillah dari kalimat ini ini pakai kata-kata Ibnu Qayyim takayasa yaitu sok tahu wartibatuddu'ai indahum bihi kartibatissukuti walafarqah bagi orang-orang seperti ini keterkaitan doa itu seperti keterkaitan orang yang diam saja untuk mendapatkannya jadi orang yang doa orang yang doa meminta sesuatu antara doa dia dengan apa yang dia minta itu ya sama keterkaitan dengan orang yang diam dan pengen mengalukan pengen meminta pengen sesuatu misal antum pengen mendapatkan zaujah salihah tapi antum enggak pernah berdoa hati biasa aja tapi pengen gitu aja makanya seperti ini sama seperti orang yang pengen zaujah salihah dan dia berhari-hari dia meminta kepada Allah dengan lisannya minta semua dengan khusyuknya bagi mereka kedua orang ini sama saja toh ntar bisa jadi yang enggak pernah doa mal dikasih zaujah salihah dan itu terjadi pada beberapa orang keterjadian pada beberapa orang itu tidak melazimkan adanya kesimpulan bahwasannya doa tidak berefek pada kehidupan ya doa tetap berefek salah seperti anggapan orang-orang seperti ini bagi mereka doa nggak doa ya sama aja enteng kalau ditakdirin gitu ya itu sama seperti apa yang kemarin kita bahas yaitu seperti orang lapar makan nggak makan nggak makan toh kalau udah takdir Allah yaudahlah gitu kan gitu ya eh makan nanti mati loh gitu kata Allah Masya Allah ya terus dia bilang ah banyak juga tuh orang yang makan tapi mati juga kan gitu nah gimana ya yang seperti ini kan nggak bener gitu kelihatannya sakit yang bener tapi ber ONB ya Hai Terima kasih.